Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik mana kabar rekan-rekan mahasiswa Semoga kita semua dalam sehat dan bahagia Pada pertemuan kedua ini Kita akan belajar mengenai Empat prinsip dan empat model pembelajaran berbasis komputer Materi ini menjadi sangat penting Karena kita sebagai calon guru SD Tentunya mau tidak mau suka atau tidak suka Kedepan kita harus menggunakan IT dalam proses pembelajaran Kenapa demikian? Sama dengan pepatah ini Teknologi tidak akan menggantikan guru Sampai kapanpun Namun guru yang tidak dapat menggunakan teknologi Pasti akan ditinggalkan oleh siswanya Dan materi ini memberi bekal dasar kita Bagaimana menempatkan teknologi yang tepat Bukan hanya yang canggih Tetapi yang tepat Mari kita lihat Di sini yang terpenting bukan teknologinya Karena teknologi hanya alat Tetapi bagaimana menggunakan teknologi itu Untuk mencapai tujuan pembelajaran Dalam istilah ini High tech Which or without technology Itu yang terpenting Dan pada sesi kali ini Saya akan menunjukkan Bagaimana empat prinsip pembelajaran berbasis komputer Ada berapa prinsip? Ya, betul Ada empat prinsip Mari kita kupas satu persatu Bagian pertama adalah Berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran Ingat-ingatlah rekan-rekan mahasiswa Bahwa kita menggunakan teknologi itu bukan tujuan Tetapi tujuannya adalah pencapaian tujuan pembelajaran Sehingga Jika kita memilih menggunakan teknologi Pastikan betul Bahwa dia akan membantu kita Mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran kita Minimal mengefektifkan Itu yang penting Kemudian yang kedua adalah Berorientasi pada pembelajaran individual Kenapa? Karena Siswa ini adalah makhluk yang unik Berbeda satu dengan yang lain Dari sisi kognitifnya Dari sisi gaya belajarnya Dari sisi latar belakangnya Termasuk fasilitas dan kesempatan waktunya Oleh karena itu Kita dapat mengemas program pembelajaran Yang lebih individual Dimana kita memberikan kesempatan kepada siswa Untuk dapat memporsir waktu belajar sesuai dengan kesempatannya Seperti dalam mata kuliah TIK ini Saya memberikan kesempatan kepada kalian Untuk bisa belajar sesuai dengan waktu yang kalian miliki Tentunya dalam batas waktu yang kita sepakati Itu adalah pembelajaran individual Kemudian yang ketiga adalah Berorientasi pada pembelajaran mandiri Di sini Kita menginginkan Agar siswa kita Dapat lebih mandiri Untuk mempelajari sumber-sumber belajar Yang tersebar ruas Di internet Atau di toko-toko buku Atau di perpustakaan Atau di lingkungan masyarakat Namun kita tidak lepas Kita tidak melepas langsung bebas Kita tetap memberi panduan Posisi kita sebagai mediator dan fasilitator Supaya mereka tidak kebingungan Ketika mereka berinteraksi dengan sumber-sumber belajar tersebut Dan yang terakhir adalah Berorientasi pada pembelajaran tuntas Dengan menggunakan teknologi Kita dapat memecah materi menjadi bagian yang kecil-kecil Dan setiap bagian kita bisa beri evaluasi Sehingga ketika siswa tersebut tidak bisa mengikuti evaluasi dengan sempurna Dia bisa mengulang-ulang pelajaran dan mengikuti evaluasi tersebut Jika tahap satu sudah selesai Lanjut tahap dua Setelah tahap dua selesai Lanjut tahap berikutnya Demikian seterusnya hingga pembelajaran tersebut tuntas Nah demikian empat prinsip Bagaimana menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran Ini saya harapkan menjadi pegangan bagi kita Kalau kita menggunakan teknologi Ingat empat prinsip ini Nah lanjut kita akan belajar mengenai Bagaimana model penerapan pembelajaran berbasis komputer Disini juga ada empat ya terkadang sekalian Yang pertama adalah model drill Ingat kata kuncinya disini adalah latihan Jadi kita mengemas materi ke dalam bentuk latihan-latihan Seperti pengerjaan soal Kuis Ketika dia salah Kita memberi feedback untuk mengulangi Dan meminta dia untuk belajar lagi Di bagian tertentu Beri lagi materi Kita kasih soal Demikian seterusnya Sehingga siswa menjadi paham terhadap topik yang dibahas Kemudian yang kedua Kita bisa mengemas ke dalam bentuk tutorial Disini untuk mempelajari proses atau skill atau langkah-langkah Kita dapat mengemasnya dalam bentuk video Video penjelasan mengenai langkah-langkah tersebut Setelah itu kita dapat mengunggah di youtube atau di tiktok Kemudian membagikan linknya ke grup siswa Nah dengan demikian Siswa bisa mengikuti materi tersebut Kemudian jika dia bingung Dia bisa kembali merewind Kemudian mempelajarinya lagi Kemudian mempraktekan Dan dia akan menonton video tersebut Akan menonton siswa untuk dapat belajar Nah sebenarnya ini yang sering kita lakukan ya Ketika terutama yang perempuan Mau belajar mengenai make up Maka yang dilakukan adalah Membuka youtube Mencari tutorial make up terbaru Kemudian mengikuti langkah-langkahnya Sehingga bisa melakukan make up dengan baik Demikian juga ketika kita mau masak Kita lihat tutorial cara membuat resep menu ini Kemudian kita lihat videonya Kita praktekan Dan akhirnya kita bisa membuat menu seperti yang kita inginkan Nah pembelajaran bisa dikemas dalam bentuk tutorial Seperti tersebut Dan yang ketiga adalah simulasi Di beberapa materi Ada banyak yang tidak bisa didatangkan langsung di kelas Dalam bentuk nyata Misalnya tentang proses hujan Kalau kita menunggu hujan tentunya Tidak jelas ya Kita tidak tahu Apalagi tidak di musim hujan Kita sulit menunggu hujan Kemudian menjelaskan proses terjadi hujan Dan ketika kondisinya seperti ini Maka kita memerlukan sebuah bantuan teknologi Dalam hal ini mungkin animasi atau video Menjelaskan proses terjadinya hujan Demikian juga kalau kita mau menjelaskan tentang Proses terjadinya gunung meletus Kita tidak mungkin membawa siswa kita Langsung ke tempat kejadian Ini sangat berbahaya Makanya kita bisa menggunakan video Atau menggunakan animasi VRAR Ya terserah apapun bentuknya Yang jelas dia bisa menggambarkan Bagaimana proses terjadinya gunung meletus Dan yang terakhir adalah game Kita dapat mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan-permainan Nah disini permainan ini sangat diminati oleh siswa Karena siswa menjadi tidak terkesan dia belajar Dia bermain tetapi dapat ilmunya Nah kita akan pelajari lebih jauh bagaimana implementasinya ini Pada pertemuan ketiga yang akan datang Rekan-rekan mahasiswa Demikianlah empat model pembelajaran berbasis komputer Langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah Membaca materi yang telah kami unggah di LMS Kemudian berpartisipasi aktif dalam forum diskusi Selanjutnya menyelesaikan tantangan yang telah kami berikan Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA Mata Kuliah Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh